Halo apa kabar semuanya sekarang kita ketemu lagi di hukum laut dan sekarang kita akan membahas bab 3 yaitu negara kepulauan tujuannya kita mempelajari hal ini adalah supaya kita mampu menjelaskan tentang konsep negara kepulauan dan pengakuannya dalam hukum laut internasional juga menjelaskan mengenai perkembangan konsep negara kepulauan di Indonesia baiklah yang pertama kita bahas yaitu konsepsi negara kepulauan hukum laut Indonesia di jaman kolonial apabila kita membicarakan tentang lahirnya konsepsi negara kepulauan maka pasti akan dibicarakan tentang perairan Indonesia pada masa lampau perairan Indonesia diatur berdasarkan Territorial ZN Maritime Kringen Ordonansi tahun 1933 tertantum dalam Stadblad 1933 No. 442 dan mulai berlaku tanggal 25 September 1933 mengenai laut teritorial pasal 1 ordonansi tersebut antara lain menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia seiring dengan perkembangan zaman ketentuan pasal 1 ordonansi tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional Indonesia hal ini karena sifat khusus negara kita yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis apabila pasal tersebut tetap dipertahankan maka akibatnya akan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia dengan menggunakan pasal 1 ordonansi untuk mengukur lebar laut teritorial maka sebagian besar dari pulau-pulau akan mempunyai laut teritorialnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut akan terdapat pula bagian-bagian atau kantong-kantong laut bebas walaupun di antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil laut jadi hanya akan merupakan kelompok pulau-pulau tetapi masih tetap terdapat pulau-pulau yang mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri karena jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil laut dengan demikian mempunyai kantong-kantong laut bebas banyaknya laut-laut teritorial dengan kantong-kantong laut bebas dalam kepulauan Indonesia jika ditinjau dari berbagai segi baik dari segi keamanan, pelayaran, ekonomi maupun politik akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah Indonesia dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan banyak menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan karena banyak dan berbelit-belit susunan pulau yang harus diawasi tugas yang demikian berat tersebut masih banyak harus dipersulit lagi dengan adanya kantong-kantong laut bebas di banyak tempat setiap waktu kapal-kapal pengawas harus menentukan posisinya apakah berada di laut teritorial atau di laut bebas karena rezim yuridis di bagian-bagian laut tersebut berbeda satu sama lain dari segi pelayaran yang merupakan orat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau-pulau yang bertebaran sepanjang 3.000 mil adanya kantong-kantong laut bebas dengan prinsip kebebasannya dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional Indonesia di kantong-kantong laut bebas tersebut karena prinsip kebebasannya semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan dapat dibayangkan apabila yang terjadi adalah perang dengan menggunakan senjata nuklir betapa besar bencana yang akan menimpa penduduk yang tinggal di pulau-pulau yang berdekatan kalau terjadi pertempuran di laut bukan saja lalu lintas kapal yang membawa bahan makanan untuk pulau-pulau tersebut akan terhenti tetapi juga keamanan dan keselamatan penduduk pun menjadi terancam dari segi ekonomi dengan adanya kantong-kantong laut bebas berarti negara-negara asing bebas untuk melakukan penangkapan ikan dan dengan kemajuan teknik penangkapan ikan yang mereka miliki dapat menghabiskan sumber-sumber ikan di sekitar pantai Indonesia padahal sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah nelayan di samping itu ikan merupakan sumber protein yang penting dan oleh karena cara mendapatkannya tidak begitu sulit tentu saja negara Indonesia ingin mencadangkannya untuk rakyatnya sendiri perlu kiranya diingat bahwa sebagian besar jenis ikan tidak terdapat di tengah lautan yang ratusan mil jaraknya dari pantai tetapi di kedalaman laut sekitar 200 mil jadi di dekat perairan negara-negara pantai dari segi politik ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional negara Indonesia selama perairan antara pulau-pulau Indonesia masih merupakan bagian-bagian laut bebas maka selama itu pula bangsa Indonesia masih merasa diri terpisah-pisah satu sama lainnya keadaan yang demikian akan membantu usaha-usaha gerakan separatis dan pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup banyak terhadap gerakan-gerakan demikian dan telah beberapa kali membahayakan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ketentuan-ketentuan lama yang mengatur perairan Indonesia apabila masih tetap dipertahankan akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia demi untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok Indonesia baik dari segi ekonomi, pelayaran, politik maupun dari segi pertahanan keamanan nasional pemerintah Indonesia merasa perlu merombak ketentuan-ketentuan lama dan mengumumkan ketentuan-ketentuan baru di bidang perairan nasional selanjutnya yaitu lahirnya konsepsi negara kepulauan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada awalnya berbentuk peraturan pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang isinya sebagai berikut bahwa segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia penentuan batas laut teritorial yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang berdasarkan pengumuman pemerintah tersebut kantong-kantong laut bebas yang semula ada di antara pulau-pulau di Indonesia menjadi perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia di samping itu lebar laut teritorial yang semula 3 mil laut menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis-garis pangkal atau baseline yang merupakan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar hal inilah yang dinamakan dengan wawasan nusantara atau konsepsi nusantara yang bertujuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia selanjutnya wilayah Republik Indonesia merupakan panduan tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan antar daratan dan lautan serta ruang udara di atasnya konsepsi baru ini kemudian diperkuat dengan undang-undang nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang baru ini seluruh kepulauan dan perairan Indonesia merupakan suatu kesatuan yaitu dasar laut, tanah di bawahnya, udara di atasnya serta seluruh kekayaan alam berada di bawah kedaulatan negara Indonesia undang-undang nomor 4 PRP tahun 1960 ini kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia dan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1971 tentang pemberian izin berlayar bagi segala kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia salah satu ketentuan pokok dalam undang-undang nomor 4 PRP tahun 1960 adalah cara penarikan garis pangkal yang sama sekali berlainan dengan cara tradisional yang selama ini digunakan Indonesia tidak lagi menggunakan normal dan straight baseline yang biasa digunakan oleh negara-negara tetapi juga menggunakan penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar seluruh kepulauan Indonesia straight baseline from point to point semua titik-titik terluar yang menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia berjumlah 200 buah dengan 196 straight baseline dengan panjang sejauh 8.069,8 mil laut penarikan garis pangkal yang baru ini menjadikan pulau-pulau Indonesia yang berjumlah lebih kurang 13.667 menjadi satu kesatuan yang kompak dari segi hukum selanjutnya seluruh kepulauan Indonesia dikelilingi pada bagian sebelah luarnya dengan garis-garis lurus yang merupakan garis pangkal dari mana diukur laut teritorial selebar 12 mil konsepsi Nusantara ini telah menyatukan suatu gugusan pulau-pulau yang merupakan kesatuan geografis menjadi kesatuan hukum dan ekonomis dengan wawasan Nusantara wilayah nasional Indonesia bertambah dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.025 km persegi Klaim yang dilakukan oleh Indonesia ini masih bersifat sepihak dan belum diakui oleh dunia internasional untuk itulah Indonesia mulai memperkenalkan konsep negara kepulauan ke seluruh dunia perlu perjuangan yang benar-benar sulit dan terus-menerus Indonesia bersama dengan Filipina, Denmark, dan Yugoslavia memperjuangkan penggunaan straight baseline dari negara kepulauan Pada tahun 1955 dan 1957 Filipina dan Indonesia telah menutup wilayah kepulauannya dengan garis lurus dan sekaligus juga menjadikan perairan yang ada di sebelah dalam garis pangkal lurus menjadi perairan pedalaman Hal ini menimbulkan protes dari negara-negara maritim yang lain termasuk Amerika Serikat dan Inggris Negara-negara tersebut mengatakan bahwa konsep negara kepulauan ini menggerogoti lautan karena laut yang dulunya tunduk pada rejim hukum laut bebas setelah adanya klaim negara kepulauan menjadi tunduk pada kedaulatan negara kepulauan Tentu saja hal ini menyulitkan bagi negara-negara pengguna laut mereka tidak lagi dapat bebas berlayar di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional Kekhawatiran negara-negara maritim besar terutama sekali tujukan kepada Indonesia, Filipina, Bahama, dan Fiji di mana wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang penting untuk perikanan internasional Sejak tahun 1958 bermunculan beberapa negara yang mengklaim sebagai negara kepulauan misalnya negara-negara di wilayah Karibia, India, dan juga negara-negara lautan pasifik Mereka melakukan klaim atas negara kepulauan karena alasan-alasan ekonomi, politik keamanan, pencegahan imigrasi gelap, dan pengendalian pencemaran laut Pada akhirnya, pembicaraan mengenai negara kepulauan termasuk dalam salah satu topik UNCLOS yang dimotori oleh Indonesia, Fiji, Mauritius, dan Filipina Pengaturan rezim hukum baru ini terdapat dalam bab 4 UNCLOS 1982 yang pada intinya mengatur dua hal penting yaitu Pertama, memperbolehkan penggunaan straight archipelagic baseline yang diukur dari pulau-pulau terluar dari negara kepulauan Kedua, di satu sisi menciptakan konsep hukum baru yaitu perairan kepulauan sedangkan sisi lain mengakomodasi kepentingan-kepentingan navigasi bagi negara-negara maritim dan pengguna lautan lainnya Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah pengaturan negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 Definisi Kepulauan dan Negara Kepulauan Dalam UNCLOS 1982 pengaturan mengenai negara kepulauan terdapat dalam bab 4 tentang negara kepulauan mulai dari pasal 46 sampai dengan 54 Pasal 46 memuat tentang definisi negara kepulauan yang menyatakan bahwa For the purpose of this convention A. Archipelagic state means a state constitute wholly by one or more archipelagos and may include other islands B. Archipelago means a group of islands including parts of islands interconnecting waters Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai definisi tersebut Pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain Kedua, negara kepulauan merupakan suatu negara yang wilayahnya berada di tengah-tengah laut negara yang wilayah utamanya menjadi satu dengan benua walaupun mempunyai kepulauan di sekelilingnya tidak dapat mengklaim sebagai negara kepulauan Negara yang demikian contohnya adalah Denmark yang memiliki kepulauan Faru, Ecuador dengan Gapalagos Islands Norwegia dengan Svalbard Portugal dengan Azores dan juga Spanyol dengan kepulauan Canaris Ketiga, definisi kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau Perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian yang dimaksudkan dengan bagian pulau adalah pulau yang tidak hanya dimiliki oleh satu negara saja tetapi dimiliki oleh dua atau lebih negara definisi ini adalah usulan dari Indonesia mengingat terdapat beberapa pulau di wilayah Indonesia yang tidak hanya dimiliki oleh Indonesia saja Kalimantan merupakan pulau yang dimiliki oleh tiga negara negara Indonesia, negara Malaysia, dan Brunei Darussalam Papua, Indonesia berbagi dengan Papua New Guinea sedangkan pulau Timur saat ini menjadi sebagian milik Indonesia dan sebagian lagi ada dalam wilayah Timor Leste yang keempat yaitu definisi negara kepulauan meliputi juga beberapa negara yang secara yuridis adalah negara kepulauan tetapi mereka tidak melakukan klaim atas negara kepulauan contohnya adalah Jepang, New Zealand, dan Inggris tidak dijelaskan apakah suatu negara mempunyai pilihan untuk menentukan dirinya sendiri sebagai negara kepulauan yang kemudian juga mempunyai pilihan untuk menggunakan Archipelagic Strait Baseline ataukah kewenangan untuk menggunakan Archipelagic Strait Baseline ini merupakan konsekuensi dari penetapan sebagai negara kepulauan sebagaimana tercantum dalam pasal 47 bahwa suatu negara dapat menarik garis pangkal lurus kepulauannya pada saat ini terdapat 17 negara yang telah memproklamirkan diri sebagai negara kepulauan yaitu Antihua and Barbuda Cape Verde Comoros Fiji Indonesia Kiribati Marshall Islands South Homme and Princip Solomon Islands Trinidad Tobago Vanuatu Papua New Guinea Philippines St. Vincent and Grenaldines Tuvalu dan Jamaica Pembahasan selanjutnya yaitu Garis Pangkal Lurus Kepulauan UNC LOS 1982 mengatakan bahwa negara kepulauan boleh menarik garis pangkal lurus kepulauannya kemudian garis pangkal lurus ini akan dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan laut teritorial zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen penggunaan garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 47 UNC LOS 1982 dikatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dengan perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara 1 berbanding 1 dan 9 berbanding 1 pembahasan mengenai garis pangkal lurus kepulauan ini akan diuraikan pada sesi yang berikutnya sekarang ini terdapat perbedaan penting dalam penggunaan garis pangkal normal garis pangkal lurus dan garis pangkal lurus kepulauan dalam garis pangkal normal dan garis pangkal lurus perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal merupakan perairan pedalaman atau internal waters tetapi dalam penggunaan garis pangkal lurus kepulauan perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal tersebut merupakan perairan kepulauan atau archipelagic waters status hukum perairan kepulauan baiklah status hukum perairan kepulauan ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya diatur dalam pasal 49 UNCLOS 1982 yang mengatakan bahwa 1. the sovereignty of an archipelagic state extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47 described as archipelagic waters regardless of their depth or distance from the coast 2. the sovereignty extends to the airspace over the archipelagic waters as well as to their bed and subsoil and the resources contained therein 3. the sovereignty is exercised subject to this part 4. the regime of archipelagic sea lane space established in this part shall not in other respects affect the status of the archipelagic waters including the sea lanes or the exercise by the archipelagic states of its sovereignty over such waters and their airspace, bed, and subsoil and the resources contained therein berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa yang dimaksud dengan perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai kemudian bahwa terdapat perairan kepulauan berlaku kedaulatan negara kepulauan yang bersifat vertikal meliputi darat, laut, dan udara bahwa kedaulatan yang terdapat di perairan kepulauan sama dengan laut teritorial yaitu tidak dapat berlaku kedaulatan mutlak seperti yang ada di wilayah daratan di perairan kepulauan suatu negara kepulauan terdapat hak lintas kapal asing yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara kepulauan yaitu hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan dan yang terakhir bahwa rezim lintas alur laut kepulauan tidak boleh mempengaruhi status perairan kepulauan hak lintas damai yang ada di perairan kepulauan dilakukan sesuai dengan ketentuan bab 2 bagian 3 UNCLOS 1982 negara kepulauan dapat menangguhkan sementara lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk melindungi keamanannya penangguhan tersebut dilakukan tanpa diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata hak lintas alur laut kepulauan dapat dinikmati oleh semua kapal dan pesawat udara asing penetapan hak lintas alur laut kepulauan bukan merupakan suatu keharusan tetapi merupakan suatu pilihan yang boleh digunakan atau tidak oleh negara kepulauan apabila negara kepulauan menetapkan alur laut kepulauannya dan telah mendapat persetujuan dari IMO atau International Maritime Organization maka kapal asing mempunyai kewajiban untuk melintas di alur laut tersebut namun apabila negara kepulauan tidak menetapkan alur laut kepulauannya maka kapal asing tetap diberi hak untuk melintas di perairan kepulauan negara kepulauan di tempat-tempat atau rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional di samping hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan juga terdapat hak tradisional negara-negara tetangga yang harus tetap dihormati seperti hak perikanan tradisional dan kabel-kabel laut yang ada baiklah dari semua pembahasan yang sudah kita pelajari tadi sekarang kita akan mendapatkan suatu rangkumannya di mana konsep negara kepulauan dimulai sejak kesadaran negara-negara kepulauan terhadap pengakuan wilayahnya semakin meningkat negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain negara kepulauan ini merupakan suatu negara yang wilayahnya berada di tengah-tengah laut negara yang wilayah utamanya menjadi satu dengan benua walaupun mempunyai kepulauan di sekelilingnya tidak dapat mengklaim sebagai negara kepulauan UNCLOS 1982 mengatakan bahwa negara kepulauan boleh menarik garis pangkal lurus kepulauannya kemudian garis pangkal lurus ini akan dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen penggunaan garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982 Baiklah demikian dulu pembahasan kita pada bab 3 di mata kuliah hukum laut mengenai negara kepulauan kita akan ketemu lagi di bab-bab selanjutnya untuk memperdalam mengenai materi hukum laut terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga bunyikan lonceng bye bye